Oh, mampus lu. Ayo, ayo, terus, terus. Setelah gue nge-review games UFC 2 di video sebelumnya, di sini gue pengen melakukan fight lagi, di mana gue bakal mencoba memakai spesial karakter, yaitu Mike Tyson. Di mana di UFC 2, Mike Tyson punya 2 karakter, yaitu Mike Tyson yang udah punya tato, dan satu lagi Tyson yang masih muda, ini dia. Dan di sini gue pengen nyoba Mike Tyson yang lebih tua umurnya. Dan karakter ini nggak ke-unlock ketika lo beli gamesnya ya? Nggak, jadi lo harus beli karakternya lagi. Jadi kayak add-ons gitu ya. Nah, cuman kalau di sekarang, di PlayStation Store, lo udah nggak bisa beli karakternya lagi. Cuman ada caranya untuk nge-unlock karakter ini. Mungkin buat lo yang mainin di UFC 2 juga, dan karakternya belum ke-unlock, next gue bakal bikinin video tutorial buat nge-unlock beberapa karakter spesial ini ya. Dan di sini gue bakal menggunakan Mike Tyson dengan lawan Roy Nelson. Di mana di sini Mike Tyson memiliki pukulan yang sangat kuat, kita tahu sendiri. Dan itu juga menggunakan sarung tangan boxing ya. Dan kita tahu sendiri, sarung tangan boxing tuh lebih tebel. Sedangkan di sini, Mike Tyson memakai gloves UFC, atau gloves MMA ya, yang udah pasti lebih tipis. Dan kalau dengan sarung tangan boxing aja powernya udah segitu, gimana dengan sarung tangan MMA ya? Jadi di sini kita bakal nyoba Mike Tyson melawan Roy Nelson. Roy Nelson juga adalah salah satu fighter dengan dagu terkuat sepanjang sejarah UFC. Dan mungkin langsung saja kita masuk ke fight-nya, Mike Tyson versus Roy Nelson. Oke ini dia fight-nya, Mike Tyson versus Roy Nelson. Sayangnya di UFC 4 udah nggak ada lagi sih karakternya. UFC 3, UFC 4 nggak ada. Karena setiap seri UFC tuh biasa ada special fighter ya. Kayak di UFC 2 ini ya ada Mike Tyson, Bruce Lee, dan yang tadi gue bilang fighter Jepang, gue lupa namanya. Dan di UFC 3 itu ada Bruce Lee, Isaac Frost, sama si siapa sih karakter utama game Fight Night Champions? Ya buat yang tahu boleh komentar, gue lupa namanya. Dan juga di UFC 4 itu ada Brock Lesnar, Bruce Lee, Tyson Fury, Anthony Joshua. Nah setiap seri UFC tuh biasa ada special fighter-nya ya. Di review gue sebelumnya, gue bilang ayunan tangan dan juga motion dari stand-up fight di games UFC 2 tuh keren banget ya. Jadi kalau lo mainin fight-nya dan stand-up fight itu bakal seru banget menurut gue ya dibandingkan permainan di ground. Dan kalau lo lebih suka main ground, mungkin gue saranin lo mainnya games UFC Undersputed 3. Itu permainan ground-nya sih menurut gue keren banget ya. Kalau dibandingin sama UFC 4. Ini dia, Mike Tyson, KO Power Head Movement, Nauk Out Power. Nah ini sangat menarik nih. Bertemu dengan Roy Nelson. Yang dagunya juga terkenal kuat. Cuman seinget gue dia pernah di Nauk Out sama makan deh. Digelar di The O2 Arena. Status dari kedua fighter berapa sih? Oh disini umurnya Mike Tysonnya 37 tahun. Sedangkan Roy Nelsonnya 39 tahun. Jangkauannya unggul Roy Nelson. Berat badan, beratan Roy Nelson. Tinggi badan, tinggi Roy Nelson. Berarti Mike Tyson lebih pendek nih ya. Cuman gue gak tau yang karakter Mike Tyson satu lagi yang muda itu umurnya berapa di UFC 2 ini. Kayaknya kita dengarkan dulu Octagon announcer-nya. Oh mirip banget ya. Mirip banget ya karakternya. Bagus sih UFC kalau ngebuat real face EA, EA lebih tepatnya. Ini dia Roy Nelson. Berada di blue corner. Dan gue lupa di review gue sebelumnya gue lupa nyampein. Dan disini tuh kelihatan realistik ya ketika fighter abis nge-lander serangan. Dia tuh ada ciri hasilnya masing-masing ya tergantung fighternya juga ya. Misalnya dari gerakan tangan lebih terlihat sih kayak GSP misalnya. GSP kan kalau abis nerang tuh tangannya suka di rolling gini. Ya lu cari tau aja di Youtube gimana ciri hasilnya GSP. Dan di UFC 2 nih ada juga gitu. Jadi gak monoton cuman diem atau cover up ya. Itu kelebihan salah satunya di UFC 2. Yang gak ada di UFC 3 maupun UFC 4. Oke let's go. Kita bakal masuk ke fightnya. Digelar 5 ronde. Hidih. Cep cep. Face to face dari kedua fighter. Bisa gak kita KO nih. Oke touch gloves. Jangan sampai kita yang KO sih. Let's go. Kita bakal masuk ke round 1-nya. Mike Tyson versus Roy Nelson. Wah langsung nyerang dia gak mau touch gloves. Aduh. Good. Nice. Mike Tyson menggunakan leg kick. Aduh. Masuk serangan-serangan dia. Let's go pick a boo. Nice. Sabar. Aduh ini Mike-nya udah gak muda lagi ya. Jadi gerakannya lebih lambat. Nice. Aperkat masuk. Telak. Wih. Body shot. Sabar Mike. Jeb. Good. Aduh. Oke sabar-sabar. Jeb strike. Masuk. Oke good. Mundur dulu. Mundur dulu. Nice. Waduh. Ngajakin main bawah. Gak sadar gue. Ini kan MMA. Gara-gara mainin Mike Tyson. Jadi gak inget. Untuk defense takedown. Get up. Bisa dong. Oh. Nice. Kayaknya harus kita teken nih dia nih. Anjir di pari mulai serangannya ya. C'mon Mike. Wow. Rang keras dari Rang Nelson. Yep. Strike. Good. Oke. Good. Terus. Wih. Boom. Boom. Let's go. Waduh. Mike Tyson banget. Mike Tyson banget. Satu kali pukulan power masuk. Lawan tertidur. Wah gila sih. Terasa puas banget main UFC 2. Satisfying ketika lawan. Di finish ya. Finishing momentnya. Boom. Gue gak tau tadi pukulan apa yang ngebuka. Wah gue pikir mau diinjek. Oh. Raihooknya yang ngebuka. Ngebuat. Raihook terjatuh. Maksudnya ke stun. Dan baru kita susul dengan Raihook lagi. Ini dia finishingnya. Boom. Mengganggu ini oktagonnya. Wih replaynya dari sudut pandang lain lah. Ya itulah dia. Karakter dari Mike Tyson. Kayaknya apa kita nyoba satu fight lagi ya. Cepet banget loh. Oke kayaknya gue bakal nyoba satu fight lagi. Dengan lawan yang berbeda. Tapi tetep pake Mike Tyson ya. Idi Mike Tyson pake sabuk UFC. Oke disini kita bakal nyoba satu kali fight lagi. Menggunakan Mike Tyson. Dimana sini gue bakal memilih lawan Mark Hunt. Kenapa gue pilih fighter-fighter yang setipikal. Atau setipe badannya sama Mike Tyson. Ya supaya gak sulit-sulit amat ya. Karena kita pengen nyoba karakternya aja. Jadi langsung saja kita masuk ke fightnya. Mike Tyson versus Mark Hunt. Ya gue pilih lawan-lawan yang badannya tinggi dan besarnya. Sama kayak Mike Tyson dulu ya. Karena kalau kita langsung pilih. Yang kayak gede-gede over him. Siapa takutnya gak sanggup. Strike good. Aduh untung aja nihnya gak ngelendet secara sempurna. Tapi enak banget sih kombinasi dari Mike Tyson. Terasa enak banget. Punch speed dan akurasinya. Good apalagi powernya. Oh my god. Di counter. Kalau lo ngeliat tadi tuh. Makan sempet giniin rambutnya. Dan itu salah satu poin kerealistikan ya. Nice counter. Let's go. Sabar. Aduh di cleanse. Up cut masuk. Good keras. Wih upper cut dari makan berbahaya. Mike Tyson mundur. Oke good. Bisa ayo. Aduh. Dia ke stun. Aduh stamina gak mendukung. Oh mampus loh. Ayo. Ayo. Terus. Terus. Oke. Itu itu terus. Let's go Mike. Yes. Wokil spamming punch dari Mike Tyson. Udah ini tadi ya. Udah nge-spam pukulan. Udah kayak asal-asalan tadi. Lo liat nih. Ripple-nya kita liat. Nah. Itu juga salah satu. Apa namanya. Movement atau gerakan yang ini ya. Yang lumayan menarik di UFC 2. Dan gak ada di UFC 3 sama UFC 4. Ketika lawan ke stun. Kita tuh bisa nge-spamming serangan. Udah kayak. Membabi buta gitu ya. Karena diri life-nya. Sangat memungkinkan fighter melakukan hal itu ya. Oke. Ini dia karakter Mike Tyson. Kita sudah mencobanya. Lumayan keren juga ya. Menurut gue. Dan. Emang power punch yang. Tidak diragukan lagi. Dua fighter kita hajar. Tidak diragukan lagi. Mungkin videonya sampai sini saja. Kita memakai karakter Mike Tyson. Mungkin kita bakal nyoba lagi dengan karakter-karakter lainnya. Di games UFC 2. Jadi jangan lupa like. Subscribe. Dan juga kasih saran di kolom komentar. Saya Doley Day. Terima kasih. Terima kasih. See you in the next videos. UFC Heavyweight Champion. I missed the days. I wasn't afraid. Now I always have my guard up. Hands on my face. I learned to cope with the pain. I know that people think I'm trying to get attention. But in reality I'm trying to send a message. I know there's kids out there that are going through the same thing. And if you're one of them I hope to help your suffering. Just know it will get better and these feelings do not stay the same. No. They don't stay the same. I don't want to make you feel bad. But you kind of ruined my life You hurt me and ruined my life And I don't want to make you feel bad But you kind of ruined my life You hurt me and ruined my life And I don't want to make you feel bad.